Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika Jepang merupakan salah satu produsen mobil terbaik dan terbesar di dunia. Mobil buatan Jepang telah merajai pasar otomotif di dunia termasuk Indonesia dan dikenal handal di jalanan serta dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Merek-merek mobil Jepang juga memiliki desain yang apik dan elegan, serta hadir dengan berbagai pilihan mulai dari mobil keluarga hingga mobil sport. Mobil sport buatan Jepang sempat mencapai masa keemasan di tahun 1990 hingga 2000-an, namun seiring perkembangan zaman, beberapa pabrikan memutuskan untuk menghentikan produksi mobil sport yang menjadi ikon dari semangat, identitas dan kehandalan tiap pabrikan. Nah, meski sudah dihentikan produksinya, banyak sekali halayak pecinta otomotif khususnya mobil yang berharap model sport ini dilahirkan kembali generasi penerusnya. Lalu, apa saja mobil sport yang berhasil membuat para penggemarnya rindu akan kehadirannya hingga detik ini? Tapi, sebelum lanjut menonton, pastikan untuk klik subscribe, like, komen dan share video ini agar channel ini berkembang. Suzuki Cappuccino Suzuki pernah menurutkan mobil sport kecil untuk menyaingi dehat sukopan di jamannya, mobil itu bernama Suzuki Cappuccino. Dengan tenaga sebesar 660 cc 3 silinder turbo bertenaga 63 HP, Suzuki Cappuccino terkenal sangat lincah di lintasan berkelok, bahkan bisa menyamai mobil sport yang lebih besar dari segi ukuran dan tenaganya. Itu karena bobot mobil ini sangat enteng, hanya 725 kg dan mobil ini sangat mudah dikuasai oleh pengemudi pemula sekalipun. Nah, disuntik mati sejak 1998, Suzuki Cappuccino dirumorkan akan dibangunkan kembali dari tidur panjangnya. Rumor ini mencuat ke permukaan setelah pada akhir 2021 lalu, Toyota, Dehatsu, dan Suzuki sepakat untuk bekerja sama mengembangkan mobil sport ukuran kempek, dan diperkuat dengan kabar kebangkitan Toyota Starlet. Setelah 25 tahun lebih mati suri, model baru ini diklaim akan sedikit berbeda dari model aslinya. Suzuki Cappuccino sebelumnya hanya dijual dengan mesin 3 silinder 657 cc turbo charget, yang menggerakkan roda belakang. Tetapi nanti model baru dikabarkan akan menggunakan mesin 3 silinder 1,3 liter turbo, juga berpenggerak belakang. Kemudian dibalik bonnet, Suzuki Cappuccino akan memakai mesin yang digunakan pada Toyota Starlet generasi terbaru. Untuk diketahui, Suzuki Cappuccino sedan sport yang asli dibuat antara tahun 1991 hingga 1998 dan dijual di Jepang sebagai mobil K-Car atau kategori kendaraan kecil seperti Suzuki Karimun, karena itu mobil ini memiliki mesin kecil 657 cc. Nah patut kita tunggu kebangkitan mobil ini ya sobat unik. Toyota Selika Kabar terbaru dari Jepang menunjukkan bahwa Toyota sedang mempertimbangkan menghidupkan kembali Toyota Selika. Mobil sport legendaris Toyota itu disebut bisa lahir kembali sebagai bagian dari model gazo racing alias GR, dengan jantung 2 liter, 4 silinder turbo, berpenggerak semua roda alias All-Hale Drive. Kehadiran Selika bermesin bensin dengan tenaga mumpuni ini makin menguat setelah Toyota, Mazda dan Subaru, mengonfirmasi akan terus membuat mesin pembakaran dalam alias ICE di masa depan. Toyota mengonfirmasi sedang mengerjakan mesin 4 silinder 1,5 liter dan 2,0 liter baru yang senada terhadap elektrifikasi dan kompatibel dengan bahan bakar alternatif. Meski Toyota belum memberikan informasi apapun mengenai spesifikasinya, rumorsnya mesin baru bisa memproduksi tenaga sampai 400 TK. Sedikit mengulas ke belakang. Bersama Selika Hartop Coupe, Toyota menghadirkan mobil sport ramah keluarga untuk kesenangan berkendara yang terjangkau pada bulan Oktober tahun 1970. Mobil sport paling terkenal dalam sejarah Toyota ini sudah berusia 54 tahun pada 2024 ini. Perusobat unik tahu, Toyota Selika merupakan mobil sport coupe Asia terlaris dengan total 4,1 juta unit pada masanya. Pada arena balap, Selika juga menjadi salah satu mobil WRC tersukses dengan 6 gelar kejuaraan rally dunia. Dominasi di ajang WRC berlanjut saat datanya Selika generasi kelima, T-180. Pada 1992 hingga 1994 ia memenangkan 3 gelar prely dan 2 gelar pabrikan. Selika GT4 juga menetapkan standar sebagai coupe sport all-he-all drive paling bertenaga dengan mesin 2 liter 4 silinder pada saat itu, terutama dalam seri khusus, Carlos Sainz. Dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2006 Selika telah melahirkan 7 generasi dari Selika Daruma, sampai generasi terakhir, Toyota Selika Gen 7. Toyota AE86 merupakan mobil yang ikonik sejak muncul di manga inisial di pada tahun 1995-2013. Mobil sport legendaris ini dibanderol dengan harga yang relatif terus meningkat. Pernah tersiar kabar AE86 ditawar dengan harga setara dengan Toyota Gigaton 86, Rp 490 jutaan sebelum akhirnya menyentuh angka Rp 1,7 miliar. Ketersediaan barang yang langka membuat harga mobil ini semakin gelap. Di Jepang AE86 dijuluki dengan Hachirohu, yang artinya dalam bahasa Indonesia berarti 86. Meskipun ada banyak nama, AE86 itu sendiri mempunyai arti dengan huruf A berasal dari seri mesinnya yaitu seri 4A, huruf E berarti basis desain dari Corolla. Angka 8 digunakan untuk mengidentifikasikan generasi Corolla kelima, E80. Dari tahun 1983 hingga 1987, dan angka 6 berarti varian dalam seri model ini. Lalu, dalam event Tokyo Auto Salon 2023 di Jepang lalu, Toyota menampilkan dua mobil dengan konsep mobil listrik dan mobil bertenaga hidrogen yang berbasis mobil lawas yaitu Toyota AE86. Tapi meski berbasis AE86, keduanya memiliki perbedaan yang terletak dari tenaga dan desain eksterior. Toyota Supra Toyota telah meluncurkan generasi terbaru dari mobil sport andalan, Toyota Supra. Model anyar dari mobil sport dua pintu Toyota ini dikabarkan bakal mendapat mesin dengan teknologi terbaru. Menurut informasi yang didapat fakta unik, model ini menggunakan mesin 6 silinder twin turbo charge 3, 0 liter yang sama dengan BMW M4 CSL dan diperkirakan akan menghasilkan tenaga sekitar 542 HP. Serta dilengkapi dengan transmisi kopling ganda tujuh percepatan yang baru. Kendati demikian, pabrikan juga tetap menawarkan versi ICE, mengingat untuk mendapatkan bahan bakar netral karbon bukan hal yang mudah bagi pemilik kendaraan. Belum dijelaskan apa jenis BBM netral karbon yang dimaksud, Tapi Toyota sudah melakukan uji coba pada mesin ICE pakai biomasa dan hidrogen. Di Indonesia sendiri Toyota Supra generasi terbaru dijual dengan harga termurah sebesar 2,24 miliar rupiah, dan paling mahal adalah Supra dengan 2,6 miliar rupiah. Mengenal sedikit tentang mobil ini, Toyota Supra adalah mobil sport berperforma tinggi yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation Jepang dari tahun 1978-2002. Pada mulanya, Toyota Supra adalah versi mewah bermesin 6 silinder dari Toyota Selika. Namun, mulai tahun 1986, Supra menjadi mobil sport tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Selika. Mobil ini adalah sport car populer dan banyak diminati. Jika berbicara mengenai sejarah Toyota Supra ini, pastinya beberapa dari sobat unik teringat dengan Toyota 2000 GT yang diluncurkan pada 1967 silam dan muncul di film James Bond berjudul, You Only Life Twice. Toyota Supra muncul dengan generasi pertama pada tahun 1978 yang berkode sasis A40 ini menjadi basis utama dari Toyota Supra yang dijual saat ini. Mobil ini merupakan pengembangan dari Toyota Selika Liftback. Supra generasi pertama masih menjadi salah satu bagian dari Toyota Selika, yaitu Selika Supra. Lalu, pada tahun 1981 hadirlah Supra generasi kedua dengan kode A60, model ini sukses di pasar global seperti Eropa dan Inggris. Berselang 5 tahun, Supra kembali mengeluarkan generasi ketiganya dengan kode A70. Toyota Supra ini menggunakan model lampu pop-up yang pada masa itu merupakan hal wajib dalam mobil sport. Di produksi pada tahun 1993 sampai dengan 2002, Supra generasi keempat merupakan mobil yang paling dikenang sepanjang masa dan paling populer. Berkat performa, dan ketenaran di ajang balap, mobil ini merupakan Supra yang paling favorit di kalangan penggemarnya. Di balik kap mesinnya, Supra Gen 4 ini dibekali dengan mesin andalan Toyota, yaitu 2JZ GE yang menghasilkan tenaga sebesar 220 HP pada 5000 RPM. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi manual 6 kecepatan dan otomatis 4 kecepatan. Selain itu, mobil ini mempunyai mesin twin turbo dengan kode 2JZ GTE yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 276 HP. Lalu yang terbaru Toyota generasi 5, setelah lebih dari satu dekade, Toyota kembali memperkenalkan Supra generasi kelima pada tahun 2019. Di Indonesia, mobil ini dijual secara terbatas yaitu hanya 20 unit. Honda Acura NSX Dibangun di sebuah pabrik yang dibuat khusus di Jepang, NSX menjadi mobil produksi masal pertama di dunia yang memiliki fitur bodi aluminium seluruhnya yang memangkas bobot mobil hampir 200 kg. Sports Car 1 ini lahir dari ambisi Soichiro Honda akan sebuah model yang bisa menyaingi Ferrari, yang saat itu terkenal dengan line-up Sports Car-nya. Pada saat itu, divisi balap Honda tengah meraja lela, khususnya dominasi di Formula 1 bersama Williams, Lotus, sampai McLaren. Maka tak heran jika Honda NSX menyisipkan beberapa teknologi jet darat ke dalam Sports Car-nya, mulai dari sasi semi monokok. Tidak hanya itu, punggawa balap Honda di F1 saat itu juga ikut dilibatkan dalam pengembangan Honda NSX. Mulai dari pembalap lokal Jepang hero Satoru Nakajima, dan juga juara dunia tiga kali, Ayrton Senna, yang meraih banyak kesuksesan bersama Honda. Setelah lima tahun fase pengembangan, akhirnya Honda NSX diperkenalkan di Chicago Motor Show, dan Tokyo Motor Show 1989 sebelum dijual di Jepang pada Agustus 1990. Sementara untuk pasar Amerika dan Hong Kong menggunakan brand Acura. Tahun 1997, NSX hadir dengan kapasitas mesin yang lebih besar, 3.200 cc dengan teknologi VTEC, alhasil tenaga mobil juga meningkat dari 270 HP menjadi 290 HP, dengan torsi yang juga naik dari 285 Nm menjadi 305 Nm. Dampaknya akselerasi 0 hingga 100 km per jam jadi semakin singkat, hanya 4, 5 detik. Tahun 2015, Honda NSX generasi kedua secara resmi diperkenalkan di Eropa pada Geneva Motor Show 2015, di susul pasar Amerika di Detroit, dan dibanderol mulai 2,3 miliar rupiah. Meski hadir dengan harga jauh lebih mahal dibandingkan pendahulunya, Honda NSX NC mendapatkan respon yang sangat positif. Hal ini terlihat dari berbagai review yang memberikan nilai positif terhadap sports car satu ini, khususnya pada penggunaan powertrain hybrid, namun masih mempertahankan karakteristik berkendara natural khas NSX. Honda NSX NC atau jika di Indonesia Honda NSX Type S menggunakan mesin 3,5 LV 6 silinder DOHC Twin Turbo dengan sistem 4WD Sport Hybrid SHWD. 9. Speed Dual Clutch Transmission Output mesin juga telah ditingkatkan pada efisiensi pembakaran mesin. Honda NSX generasi ini akan tersedia 350 unit di seluruh dunia, 320 unit di antaranya di luar Jepang. Bagaimana sobat unik, apakah Anda merindukan kelahiran kembali mobil-mobil tersebut? Atau ada mobil lain yang Anda harapkan dilahirkan lagi? Tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan buat kamu yang sudah like, komen video ini, jangan lupa subscribe channel Fakta Unik, serta share ke sosial media kalian agar bermanfaat.